izin kak di tempatan ini saya betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya brother gue pernah sholat di 21 oh iya heboh di lorong ya fitnah kemarin kan sempet heboh tokopedia ya bro aduh malu gue tuh 50321 close the door babe haikal hassan baras lengkap banget lengkap dong terima kasih bang dedy gue lagi kagum dengan tulisan-tulisan ini yang mana B ini paling atas tuh don't tell people your dreams tunjukin nanti mimpi gue jadi nyata gue mau nanya dulu nih boleh abis kita ngobrol ntar di komentar banyak yang ngomong gini gak ngundang kadrun ngapain nah itu dia itu dia tugas kita ya buat apa buat berikan edukasi yang baik kalau di Hina ya gue udah kenyang banget sih udah kenyang ya tapi yaudah deh kita edukasi yang baik aja deh iya nah itu dia kalau gitu gue misalnya gue langsung pertanyaan-pertanyaan yang langsung akan mencecar anda dulu nih gak masalah gak masalah ya langsung ya gak masalah ini pasti kan pertanyaan netizen akan seperti itu BPHI kali ini radikal apakah anda radikal bang betul ramah didikan berakal pinter banget ya asal kata radikal itu kan radiks dan mengakar sebenarnya ya kalau mengakar ya ya bokap gue almarhum mendidik gue bilang gini lo bukan punya gue lagi nangis gitu ya gak ngerti di kamar gue nangis kenapa gue mau diusir karena gak berani udah taunya besokannya ngomong lagi gak taunya udah milik orang banyak jadi dari zaman SMP gue udah kayak gini udah berguna buat orang lain udah nyambung udah ya macem-macem lah udah ceramah dan sebagainya jadi kalau dibilang berakar dari dulu karena radiks ya tapi kalau dibilang ustadz yang radikal definisinya ini apa ya dan gue belum pernah loh menyatakan diri gue ustadz loh maksud gue begini maksudnya kan mungkin orang-orang ngatakan bahwa mungkin abang gak suka dengan agama lain mungkin gak suka dengan keturunan lain oke dibuktikan aja gue pernah tantang netizen ini pertanyaan bebas ya kita pertanyaan bebas karena kita disini tidak memihak siapapun tapi membuka sebuah wacana untuk berdiskusi sebenarnya gitu ya itu asiknya seorang dede itu mesti ditiru oleh semua orang dan perlu banyak di Indonesia orang seperti dede oh makasih weh bener serius jadi gini gue pernah tantang netizen gue kasih 1 miliar tunai asal rekaman asli jangan rubah-rubah suara jangan-jangan dipotong kalau ada kata-kata gue yang menghina etnis tertentu atau agama tertentu gue tantang gue kasih 1 miliar gue bilang gitu pernah pernah dan gak terbukti itu sama orang yang nuduh itu ternyata karena itu framing coba lihat andai kata ada 100 kata 100 rekaman 99 rekaman itu akan berkata agama apapun gak boleh dihina karena Rasulullah melarang menghina itu orang ini ya ini Nabi lagi duduk ya sama semua sahabat-sahabat ya tiba-tiba yang paling terkenal deh Abu Jahal itu lagi lewat itu Nabi bilang gak boleh ngatain gak boleh menghina Abu Jahal loh penyembah berhala loh gak beragama loh ateis tuh ya ateis lagi gak boleh dihina ya gak boleh dihina apelagi saudara-saudara kita sebangsa setanah air apelagi ya ampun betul-betul loh kalau dibilang radikal karena menghina itu karena tidak suka dengan agama lain gue tantang deh gue tantang deh klien gue tuh semuanya non muslim loh non muslim 80% lah 80% non muslim loh kalau empamanya gue gak suka gak mungkin ya dia akan begitu tapi kenyataannya kayak gitu bukan bela diri brother bukan bukan tapi this is a fact ini fakta gitu loh ini fakta kalau empamanya ada ucapan kata-kata yang menghina yang mencaci ya lu cari lah kalau ada jago ya bener kalau ada seperti itu Mbak B siap minta maaf oh tanpa tanpa ada tanpa gak ada apabila ada wahai para netizen semua maafkan saya dari hati yang paling dalam from the bottom of my heart kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Anda resmi dan itu sering saya katakan beberapa sebulan sekali saya katakan maafin saya semua gitu loh maafin saya kalau kata-kata saya ada yang salah selalu gue bilang gitu ya ya mungkin ini B ya jadi mungkin gara-gara peristiwa 212 akhirnya kebawahnya sampai sekarang karena kan Mbak B kan disana kan keras banget tuh ketika ngomong tuh kan keras banget akhirnya digambarkan sebagai seseorang yang wah benar-benar amarah gitu kalau ada suatu marah gak mau baik-baik nyusahinnya gitu sama netizen-netizen kalau itu terjadi dan itu telah terlanjur ada di benak teman-teman sekalian izinkan di kesempatan ini saya betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau itu terjadi dan itu udah nempel di kepala saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tapi waktu itu betul-betul brother saya emosi ketika ada orang mencela dan menista Quran Quran betul-betul saya mungkin waktu itu marah dan emosi dan karena itu bukan karena pribadinya bukan karena etnisnya bukan karena beda agamanya saya bersumpah gak pernah ada sedikit pun perasaan seperti itu karena penghinaan oke karena penghinaan kalau ada orang menghina agama lain saya bakal tuntut juga karena saya pengurus bakorpa tidak boleh agama lain dihina melanggar siapa yang diikutin pada waktu Umar bin Khotob masuk ke Yerusalem apa yang dia lakukan dia bikin undang-undang yang namanya Wadal Umariyah tidak boleh mencela menghina intinya lah kurang lebih seperti itu saking Islam sangat menjaga bahkan bahkan Nabi Muhammad beri alam bilang siapa yang menghina Zimi artinya orang yang non muslim yang hidup bersama aku akan jadi musuhnya di hari kiamat masa gue langgar itu oke dan jangan lupa satu lagi ketika Futu Mekah Futu Mekah itu pembebasan kota Mekah Nabi itu dibawa dengan 120 ribu pasukan yang hitungannya ada tapi gak kita bahas ya ada suku ini suku ini suku ini bawah seribu bawah seribu maka jadilah pasukan Nabi itu terbesar pada waktu itu ketakutan mereka yang Yahudi yang Nasrani yang Atheis ketakutan tapi pesan Nabi pertama ketika tiba di gerbang kota Mekah bukan kepada orang yang datang tapi kepada pengikutnya dia puter kudanya untanya dia berkata gimana barang siapa yang menghina mereka sama dengan menghinaku keren artinya semua agama harus dihormati gak boleh dihina cuman mungkin yang terjadi di negara kita ini karena memang Islam ini kan mayoritas jadi akhirnya ketika ada yang misalnya menghina agama-agama lain tidak seheboh ketika menghina agama yang mayoritas buat gue buat gue pribadi itu normal kenapa normal karena mayoritas maksudnya kalau ini terjadinya di negara lain yang mayoritas lain ya terjadinya seperti itu karena mayoritas sama seperti ngomong misalnya banyak maling di Indonesia beragama muslim ya pasti karena kita mayoritasnya muslim kalau di Fatikan mungkin banyak katolik karena itu mayoritas itu pentingnya orang seperti Deddy berikan edukasi berikan edukasi kepada semua pendengar semua masyarakat kita ini masyarakat maju loh ngapain sih begitu gitu loh dulu gak begini dulu sebelah rumah gue itu namanya Kok Andi Handi Handi Jaya Istrinya namanya Nci Nci Meme itu akrabnya sama kita ya ampun kalau umi gue bikin bubur kacang hijau gue yang kasih ke sebelah tapi kenapa sekarang gak bisa kalau Nci Meme itu lagi nyapu itu gue tegor dan maaf waktu Nci Meme jatuh di depan rumahnya yang gotong gue sama adek gue waktu kursuhan 98 gue yang pasang badan gue pasang badan lu ganggu deh sama degan-ganggu gue gue pasang badan orangnya masih hidup Jememe udah meninggal anak-anaknya itu Romi Handi itu masih ada semua tanya deh Nci Nci itu yang perempuan yang paling gede tanya deh bagaimana gue lah kok sekarang gue jadi giniin gitu loh sejak kapan gue berhubung suhan nah itu dia menurut Babi sendiri sejak kapan Babi dicap menjadi seorang quote-unquote ustadz radikal nih Babi 212 ya sejak ada penghinaan sejak ada jangan mau dibohongin sama Almeda 51 gue marah dan nama gue waktu itu sudah mulai dikenal sebagai motivator padahal motivator ya ya itulah 20 tahun gitu ya disitu tapi hilang kenapa? karena hujan setahun eh kemarau setahun hujan sehari basah loh tapi gak apa-apa ini bagian daripada kehidupan ya tapi Babi sendiri dengan mengalami hal ini artinya Babi mempelajari sesuatu dong oh iya dari netizen kita atau misalnya mempelajari sesuatu karena ini yang menarik adalah gini Babi tuh kita sempat whatsapp ya Babi tuh sempat ini ada kata-kata dari Babi yang membuat saya berpikir besar gitu gimana-gimana? Babi sempat whatsapp saya Babi mengatakan I also change katanya saya juga berubah I also change from hard preachers to be soft and humble oh iya 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 gitu iya betul maksudnya Babi mungkin apa itu Babi merasa bahwa mungkin saat ini bukan saatnya orang marah-marah tapi saatnya orang memberikan dengan kasih ketika mengajari orang atau gimana Be kenapa Babi bisa kenapa Babi bisa ngomong itu saya kaget gitu wah ini bukan Babi suka marah-marah biasanya nih gitu kan karena kan memang memang framingnya begitu kan Babi adalah orang yang suka marah-marah dimarah-marah gitu kan nanti kita bahas nasi anjing setelah pesan-pesan berikut ini jadi gimana ya ternyata marah gak menimbulkan penyelesaian marah menimbulkan musuh ya orang it's really hard to say but everybody can change lah ya dan Daddy adalah salah satu benar serius salah satu yang membuat kita-kita ini berkata eh dia bisa change loh dia bisa change loh berarti semua orang juga bisa loh dia bisa change dari bagaimana menjadi bagaimana berarti semua orang juga bisa loh dia bisa diterima oleh semua orang harusnya kita juga bisa diterima dari semua orang penyesalan gue itu itu ketika marah nanti ada orang yang gak terima padahal gue bikin begini di rumah inget banget kata-katanya gue bikin gini jangan pernah buka peluang untuk tidak disetujui orang lain karena itu awal jurangmu abang pernah ngomong gitu tulis gue tulis jangan pernah buka peluang untuk tidak disetujui orang lain karena itu awal jurangmu tapi mungkin lupa dengan emosi ya itu dia jangan mau dibohongin sama Al Maidah 51 gue sakit hati banget beneran serius lalu timbulah emosi gue sakit hati banget gini brother sakit hatinya itu masuk akal karena mikir panjang dia itu pejabat publik bro kalau itu terjadi wah kan namanya fans kan namanya fans kan ngefans banget ngefans banget terus ngikutin kan ntar dibawah ada lagi yang bilang loh jangan mau dibohongin sama Al-Ikhlas jangan mau dibohongin sama Surat Yasin jangan mau dibohongin sama Al-Baqarah ntar kalau orang Islam marah berkata lagi lu juga jangan mau dibohongin sama Matius sama Markus sama Yohanes jangan mau dibohongin sama Al-Kitab jangan mau dibohongin sama kejadian sama keluaran jadi panjang panjang jadi panjang ntar begitu ribut sama Buddha jangan mau dibohongin sama Siddhartha Buddha Gautama lu juga jangan mau dibohongin sama Muhammad ribut dong itu dia yang gue bilang kenapa orang ini mesti diselesaikan kenapa yang mesti dituntut karena dia melakukan satu kerikil untuk persatuan dan buktinya ada kan sekarang kan gara-gara kerikil itu kan kita menjadi terbelah begini kan antara Kampret dan Cebong sehingga sekarang udah habis eh timbul Kadrun dan apa ya? Kodrun apa? Kadal Gurun mau Kodok Gurun Kodok Gurun siapa itu? Pak Rafli ya Rafli apa ya? Rafli Harun ya pernah iya 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 udah lah udah stop yang kayak begitu yuk kita maju ke depan lebih baik Mbak B mengatakan kalau misalnya Mbak B sekarang misalnya gak mau marah-marah misalnya ada kejadian seperti itu gimana caranya supaya tidak marah-marah tapi bisa menyelesaikan kejadian seperti itu misalnya ada terulang itu Tabayun Tabayun gue datengin orangnya gue tanyain ini dari kemarin gue mau telfon Deni Siregar gue mau ketemu Malu Den gitu siapa lagi yang ada masalah yang pernah menimbulkan geger area siapa ya? siapa ya? Bujanda apa namanya? Permadi Permadi area gue mau ngopi sama lu ngobrol sama lu duduk ngopi-ngopi asik-asik gitu malah mungkin bisa merubah orang ya? ya kita bisa jadi akrab kita bisa jangan begitu dong banyak yang gak suka tuh sekali lagi gue keualian lagi kata-kata ajaib gue yang pernah gue langgar jangan pernah buka peluang untuk tidak disetujui orang lain karena itu awal jerangmu gue bakal ngomong sama mereka begitu bila ketemu sama Guntur Om ini gue ketemu di ELC cair asik ternyata sama Bujanda gue ketemu di TV One acara akhir cair mungkin karena tidak kenal makanya menjadi sensitif orang tuh bisa seperti itu mungkin mungkin iya kan kadang-kadang orang tuh emosi juga karena kita gak kenal gak ini terus gak bertukar pikiran jadi akhirnya gak sebenarnya kalau diselesaikan dengan baik bisa satu jalan satu jalan satu jalan nah pengen kita ini ngobrol lebih lama ya atau adanya dialog antar pemuka agama dialog gitu loh kok di kepala gue tuh punya dream kayak gitu don't tell people your dreams udah barusan barusan jadi pemuka agama ini ada ketua NU kayak Syair Agil ada ketua Muhammadiyah ada ketua Persis ada ketua ini duduk ngobrol bahas masalah apa wih keren bang bukannya dulu begitu dulu yang gue bilang tadi brother kalau gue lewat tuh enci lagi nyapu gue bisa bantuin sekarang gak bisa lagi bagaimana nih ya kira-kira beberapa tahun yang lalu ya arti sebelum 212 sebelum 411 sebelum yang lain ya sebelum ada penghinaan Al-Ma'idah lah gue kalau jalan ngerti negara itu enci-enci itu masih manggil gue kok bawa barang apa lo udah gak jadi sales cik gue bersumpah karena pegangan gue tuh jati negara kampung Melayu Senen sejurusan sampai keramat jati sampai pasar obor sampai cijantung gue sales bro kalau sekarang lo jalan dia tutup pintu tutup pintu weh radikal intoleran anti kebanyakan tutup pintu how can ya mungkin image-nya ya ditanamkannya seperti itu oleh netizen dan sebagainya tapi artinya baben merubah itu gak gampang oh gak gampang tapi mesti kita lakukan mungkin kalimatnya bukan gak gampang tapi kita belum tahu caranya sebenarnya gampang tapi kita belum tahu caranya lama-lama tapi dengan ngobrol kayak begini kan sebenarnya kan memberikan sudut pandang berbeda buat masyarakat gitu loh mudah-mudahan karena mungkin kan orang kalau ngedengerin ini kan oh ternyata babi seperti ini ternyata babi gini loh luar biasa untuk seseorang bisa mengatakan gue dulu pernah salah ketika gue itu luar biasa loh kan hanya orang luar biasa yang mengatakan hal seperti itu saya juga pernah salah saya ngomong saya dulu pernah salah hanya orang-orang besar yang bisa mengatakan hal seperti itu hanya orang-orang besar gitu maksudnya gak mudah untuk orang melakukan hal seperti itu sih sebenarnya tapi ini luar biasa sih cuman gue penasaran satu hal sih apa itu balik lagi gue tuh lucu pada saat berita baca cerita babi babi waktu ada nasi anjing marah-marah kenapa waduh katanya udah gak mau marah-marah iya 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 gak marah-marahnya kemari ya sonong guys jadi itu kasus ternyata jadi gini sebelum terjadi itu gue pelajarin dulu ternyata anak-anak ini ini korban anak-anak mana anak-anak yang dikasih makan itu orang-orang kampung itu korban korban apa korban sebelumnya udah diajak retret dulu maaf nih sensitif nih diajak jalan-jalan puncak diajak jalan-jalan ke disney apa sih permainan-mainan itu yang di mal-mal itu mainan diajak bawa ke sana kemari gue punya rekaman soalnya harus manggil Tuhan Yesus oh masa sampai gitu ada bro rekamannya bro entah bukan dia entah entah oknum ya entah oknum tapi ada bro gue punya soalnya kita mesti manggil Yesus gitu loh weh kan gak boleh ya maksain gitu kan ya apalagi ngerayu kan ya gak boleh oke bukan si pendeta yang kita maksud oke itu oknum tapi dalam satu rangkaian gitu jadi gue bilang wah ini gak boleh nih gak boleh apalagi ilustrasinya itu anjing yang pertama yang kedua ternyata yayasan itu wah kayaknya nih ada sesuatu ini bukan sekedar itu nih gitu loh nah gue dateng denger curhatan si ibu itulah wah jadi marah kita gitu loh makanya gue bilang gue kasih nih duang beras dan bukan sekali loh ya gue kasih nomor telepon cuman karena sekarang ini kita mampu kapan aja butuh beras telepon gue kasih gue telepon dateng kapan aja gue kasih dateng begitu oke lah itu memang sekali lagi kalau itu ternyata dianggap marah-marah dan keras again and again saya pengen tabayun pengen ketemu sama para pengurus yayasan itu ya 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 sekali lagi udah bukan waktunya untuk marah-marah marah-marah kekerasan tuntut saling tuntut ngerepotin polisi dengan surat laporan dan sebagainya udah lah enggak lah mending tabayun gitu mending tabayun ngobrol baik-baik lo kenapa ajak mereka tapi jujur-jujur aja pada saat gue baca berita nasi anjing itu gue juga kaget sih bukan baca yang lo punya maksudnya ya kenapa harus bukan waktu itu kenapa ya ti eh makanan untuk makanan untuk orang kecil nah itu ya kalau itu yang gue gak setujunya itu jadi nasi anjing terus dibawahnya makanan untuk orang kecil kalau gue gak setujunya itu kenapa harus ada tulisan makanan untuk orang kecil gitu kalau gue nanya gini loh ini anjing mencerminkan setia eh anjing bukan setia setia kepada yang ngasih makan gitu setia kepada yang ngasih makan setia itu merpati nasi merpati gak ada yang marah bro betul gak roti buaya orang betawi gak ada yang marah itu buaya beda literatur betawi bilang roti buaya karena yang namanya buaya itu setia dengan pasangan buaya hanya kawin sekali seumur hidup maka orang betawi kasih roti bentuk buaya tapi kalau cowok nakal sekarang dia bilang buaya bro berarti ada ada penggeseran tapi kan kata-kata anjing itu juga gini kata-kata anjing itu dipakai kadang-kadang buat ngatain orang sih jadi masalah juga begitu kan kan gak mungkin merpati lu tuh gak ada gak ada anjing tuh kadang-kadang suka dipakai orang buat ngatain orang tapi kalau gue pada saat itu kadang-kadang ada kata-kata makanan untuk orang orang kecil ya makanan untuk orang kecil kalau gue misalnya kenapa harus ditulis makanan untuk orang kecil maksudnya kan kita kan tidak mau ya apalagi kalau gue makan gue kan gak kecil-kecil banget seperti gue gak bisa makan dong maksudnya kan begitu iya benar tapi itulah kita saya gak nuntut ke polisi gak apa semua cuman diambil framing yang marah-marah kalau diambil utuh ada kok kata-kata saya terakhir begini baiknya jangan begitulah sama warga negara sama bangsa Indonesia jangan anggap kita ini orang-orang kecil yang bisa menjadi seperti anjing yang setia dengan kata tuannya ada kok endingnya begitu tapi yang disebarluasi nama netizen yang marah-marah lagi-lagi gitu lagi-lagi gak utuh karena yang seksi yang marah-marah seksi yang marah-marah bad news is good news makanya podcast gue ini akan gue timecode jadi kalau dipotong orang ketahuan tuh oh ini potongan nih potongan lagi jaman-jaman tapi sebenernya tuh i must stand up i must stand up i must stand up oke i feel down if you feel down yesterday stand up today itu kata itu i feel down yesterday bener stand up sebenernya kita tuh hidup di negara yang sebenernya luar biasa ya maksudnya Pancasila ini beda agama beda suku beda ras beda semua tapi bisa jadi satu itu negara-negara lain tuh sebenernya sirik loh sama negara kita setuju banget kita harus jadi negara percontohan timur tengah bahasanya sama bro di ujung-ujung bahasa Arab bener gitu loh agamanya sama juga dia perang tuh bukan kita menghina agama negara lain ya tapi maksudnya tetep perang juga tetep gitu loh Australia Aborigin suku asli kan kemana mereka sekarang abis begitu juga Amerika India India ini abis so coba lihat hey negara barat timur tengah utara semua selatan jadi karena Indonesia contoh itu cuma punya berapa bahasa kita punya 630 bahasa gila ya gila loh kita jalan dikit bahasanya berubah berubah eh eh Malaysia lu punya 4 suku kan disitu yang dominan kan kita punya 714 suku come on itu dari agama yang 5 6 agama sampai ke pedalaman yang agamanya aja namanya susah disebutin itu ada di Indonesia ada di Indonesia hanya ini yang baru di di apa didokumented dengan baik itu 6 tapi selainnya tuh waduh semua banyak ternyata tuh agama-agama lain tuh banyak sekali di Indonesia banyak banyak sekali dan hidup semua disini lindungi semua disini di negara lain declaration of human right human right apa coba enggak 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 seindah disini semua bebas bisnis semua bebas usaha enggak ada enggak ada yang ini mesti ini yang ini enggak ada semua tapi kok dipegang ini gue belain loh tapi kok kebanyakan dipegang orang yang Chinese eh lo males kenapa lo nyalain orang gue bilang gitu kok lo yang males lo nyalain orang dia yang rajin ya gue bilang sirik tuh namanya gue bilang tersirik namanya lo bersaing dong lo bersaing pul kemarin ya pul ada tamu ya ada tamu kan dari mana Bojong ya yang punya pabrik yang punya pabrik ya itu dia marklun dia marklun dengan nama penyakit buat perut buat sendi itu anak muda semua dia bilang gini Mbak B yang datang ke saya itu ya 90% itu Chinese Mbak B terus gimana dia hebat dia hebat dia lihat bisa peluang usaha lah kalau lo bisa nye maki-maki orang lo makan tuh maki-maki sampai kapan juga lo gak bakal jadi orang nah itu salah satunya yang saya yang gue bilang apa namanya jangan udah lah stop lah kalau soal etnis soal agama soal apa udah stop lah negara lain satu pulaunya gak berbatasan kita 13 ribu pulau ini orang-orang akan kaget kayaknya nonton Mbak B disini mudah-mudahan dia cari dia cari youtube instagram dia cari akhirnya terkonfirmasi iya bener ya ngomong begitu ternyata kalau ini sekarang ini beda dengan apa yang gue ngomongin malunya apa gue gue gak bakal malu kenapa ya karena gue bersumpah yang gue ngomongin sekarang sama dengan yang gue ngomongin minggu lalu bulan lalu tahun lalu 5 tahun lalu 10 tahun lalu hanya ada framing-framing yang marah yang ditonjolkan tambahan lagi anak SMA dia tahu gue dong kalau gue ngomong kalau gue ngomong begini pasti mereka wah bohong di SMA tuh begitu enggak ternyata teman-teman SMA meyakui emang begitu si Haikal teman kuliah iya kan pasti mereka akan ngata-ngatain juga ternyata enggak tuh tetangga atau klien gitu kemarin kan sempat heboh tokopedia ya bro aduh malu gue tuh nangis tuh gue ada orang rugi miliaran gara-gara gue kenapa harus terjadi brother ya intinya Indonesia harusnya bersatu amin mari kita bangun Indonesia baru ke depan lebih oke lebih bagus lebih keren stop menghina stop mencaci stop memaki stop menyebar luaskan berita hoax pasti ke depan lebih baik pasti ke depan lebih baik lebih baik lebih baik oh iya sekarang agak serba sulit begini pernah Pak Jokowi sholat dan kemudian orang rame ngata-ngatain wah itu enggak ikhlas wah itu apa namanya oh dia ini buji-buji di upload mentang-mentang mobil gak ada lihat ya jejak digital gue tulis gue bilang eh lo gak bangga punya presiden yang kayak begitu yang selama ini belum pernah berani tampil di publik kayak begitu apa akibatnya dimaki-maki oh kalau udah Jokowar sekarang ampun gue cuman ngomong yang baik gue cuman ngomong bertakan yang benar inget waktu Jokowi bilang Alpateka gitu dikata-katain lagi dasar tuh begini-begini-begini waktu itu gue masih pakaian ikhrom di mobil lagi umroh gue gergetan gue ngomong di youtube apa di instagram eh masih beruntung loh walaupun lidahnya begitu dia belajar lo mesti bangga dong Alpateka itu emang logatnya Jawa lidahnya kayak begitu lah kok lo hina-hina lo lebih alim apa deh abis kita dimaki-maki wow udah Jokowar kemasukan dapet duit berapa be ampun yaudah gue gue diem aja dah bener-bener gue diem aja dah karena apapun diomongnya jadi salah jadi salah gue pernah bilang Jokowi itu orangnya tuh baik dia tuh sholat tek dipotong adek armandu pengakuan haikal hasan yah framing lagi ampun udah gue dah jadi artinya kedepannya kalau ngomong kalau mau ngomong harus gimana di timer di timer di timer biar dengerin nih timer lo lo ngerti kalau timer tuh jadi kalau misalnya itu kan oh iya ternyata omongannya lengkapnya seperti ini enakannya gitu karena memang sekarang tuh semuanya sensitif apapun jadi sensitif saya mu'araf juga yang gak setuju juga ada yang kata-kata juga ada cara sholat salah sholat baru pertama kali dibilang salah ya memang salah gue bilang gitu uh uh brother gue pernah sholat di 21 oh iya heboh di lorong di lorong ya fitnah fitnah itu fitnah fitnah seribu persen fitnah bukan sebenernya demi Allah gue bersumpah kalau gue bohong keluar gue ketabrak itu bukan di lorong itu lagi makan di restoran 21 lagi makan di restoran 21 kan gede di sudut itu ada pot ada tempat yang gak terpakai musolah dimana di lantai dasar emang lantai atas eh buset jauh banget bini gue lagi pergi haji gue jaga anak gue lagi nonton bioskop 21 di citos citos eh bukan citos fokas di fokas aduh gimana nih kalau gue jalan anak gue kamu gak sholat enggak aku lagi gak sholat pak perempuan lagi makan asik gimana nih jam 2 kalau gue ke sonos setengah jam film mulai dia lantai-lantai dimulai duduknya dimana duuuh ya lah gue gelarda disitu gak ada sejadah gue liat ini bersih semua di pojok tapi izin izin pak saya silahkan di gede bukan di lorong tempat orang jalan-jalan enggak di sudut di sudut restoran itu restoran gede yang premier kan restorannya kan diujud kan ada pot-pot kembang di sudut gue sembayang disitu di foto yang foto gue tau sampai detik ini yang foto gue tau alamatnya gue tau Twitternya udah tau yang pertama kali upload dia karena dia yang punya foto gue serang kagak gue bilang terima kasih bikin gue makin ngetop kemarin kemarin di Twitter ditulis lagi cie 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 masih sorat di lorong gak apa-apa dah selalu dah gitu dia bilang mau dibilang apa ya bro mau dibilang apa ya bro yaudah lah mau di lorong tapi pertanyaan nih brother kalau misalnya lu mau sholat pada saatnya disana gitu terus misalnya ada kebijaksana sama manajemennya misalnya maaf be gak boleh be gak bakal karena takutnya kalau misalnya satu mulai nanti semuanya jadi mulai sholat disini gitu nah babi gimana kalau misalnya ya gak bakal disitu jadi menghargai aturan yang ada juga dong 17 dong oke wajib dong ntar kalau disitu rame orang paling ngikutin semua gara-gara kita ini yang mulai ini sholat di lorong ini yang mulai ini orang yang sholat di lorong ini itu framingnya gak awat ya itu saya diwawancara tuh sama CNN apa lagi tuh televisi apa berita juga yang CNN.com yang media tuh ya yang media internet gila gue cuma gitu doang rame banget lo padahal gue bilang ampun dah ya itulah terima kasih sholat di lorong ya tapi itulah itulah mungkin gini itulah hidup di jaman era semua orang bisa foto semua orang bisa nge-tweet semua orang bisa instagram semua orang bisa main sosial media jadi kadang-kadang kalau menurut gue nih gue gak nyalahin lunya gitu tapi kadang-kadang kita kadang-kadang ketika melakukan sesuatu harus mikir juga ini ada yang moto ntar jadi gede ntar ada yang begini kadang-kadang begitu loh susah kadang-kadang sekarang tuh karena foto tuh aduh apa ya contoh nih gue lagi pergi makan gue lagi pergi makan sama cewek gue pergi makan nah tuh ada barang ada termos gitu termos bawa cewek gue bawa termos ditutup sama kain ditutup sama kain karena memang dia bawa kain jadi sekalian aja megang begini megang lagi jalan gue udah tau endingnya kacau nih lagi jalan ada loh orang orang di restorannya nanya sama orang gue itu bayinya itu begini jadi ngerti gak jadi gue sih begitu itu kalau ke foto bro habis habis bro padahal termos jadi maksudnya karena kita tuh sulit mau ngapain pun kita tuh sulit karena memang matanya menjadi segitu luar biasanya pernah gue nyindir para buzzer handphone gue taruh banyak handphone 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 mungkin udah pernah liat kali handphone banyak lu juga jadi masalah itu aduh lagunya selpang ada ini handphone 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 ini anak dibilang pada keceki gikan ketawa-tawa lu ngapain gue pinjem 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 gue mau nyindir jangan jadi buzzer udah ini si boy si boy yang ngerekam rekam boy pura-pura jadi buzzer ngapain be beloy kerja nih udah terviral lagi udah habis dimaki-maki lu buzzer ternyata lu buzzer eh gue lagi ingetin lu bro gue bilang ini kerjaan yang hina gue bilang lu ngatain orang mencelak orang maki-maki orang lu dapet duit dibayar hina lu itunya gak dipotong eh itunya dihilangin yang ada cuman begitu doang ampun kena lagi gue makan sama anak gue di boleh nyebut produk ya boleh-boleh ya salah satu restoran siap saji lah fast food ayam lah oke ya yang dua huruf tuh oh iya anak gue suka itunya kerulinya kentang kerulinya udah lagi makan bertiga ada yang disini yang foto di viralin katanya gak mau makan asing taunya makan punya asing mampus emang siapa yang ngomong gak mau makan asing itu siapa waktu itu gue bilang sedapat mungkin kita gunakan produk dalam negeri orang cita negeri sendiri wajar dong ya benar tapi ngomongin ke situ eh rap di twitter eh rap lu buang tuh handphone lu tuh itu bukan produk sendiri buatan China buatan China tuh ya ampun kamu lu pintar dikit ngapain sih gue bilang gitu loh kita ini cinta produk dalam negeri yang kita bisa yang kita yang kita punya yang bagus kualitas dalam negeri lu beli dong tapi bukan artinya membenci atau memusuhi orang lain ya enggak atau produk-produk lain ya kagak ya kan kan karena memang gini B maaf ada loh orang-orang yang seperti itu ada loh B ya maksudnya beneran wah gak boleh begini gak boleh begitu misalnya dengan agama lain itu kan ada ada ya kita tau lah ada loh orang gitu ada gue juga sempet ngomong tapi gue gak kena mau ngomong bener maksudnya gini ini kalau ngomong kayak gitu lah ketika kita ngomong aja ini mikrofonnya China nih iya ini made in apa ini made in apa aduh iya betul-betul jadi gue bilang gini cintailah produk-produk dalam negeri sedapat mungkin gue bilang pakelah produk dalam negeri itu sebenarnya ketika covid baru berlanjut kan gue bilang ini kan masa sulit jadi jangan pake makan-makanan bermerek dulu deh gue bilang masakan rumah lebih oke udah deh jangan pake jam tangan baju yang bermerek-merek dulu deh gitu loh supaya orang bisa ngerem pengeluaran gitu loh udah deh jangan ke mal-mal dulu deh warung tetangga lo tuh kesian lakuin deh lakuin begitu doang kan bahaya tapi karena dasarnya udah karakter assassination udah pada benci aja iya lu ngomong apa udah salah gitu ya udah habis udah iya 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 kacau udah mistake are proof kemarin kemarin that you are trying Mbak B baca itu gak berita apa ya Unilever masalah LGBT iya netizen boycott gara-gara masalah LGBT baca-baca 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 nah gimana tuh netizen seperti itu ini LGBT kan kalau gak salah Pak Mahfud mengatakan juga ya tidak diterima di Indonesia kalau gak salah nih kalau gak salah nah menurut saya gitu beh maksudnya karena hal-hal seperti ini itu di masa pandemi jadi tambah riwa gak sih sebenarnya kan kita lagi ngurusin covid dulu kayaknya tambah aja masalah tuh ada aja gitu nambah satu nambah satu nambah satu kalau gue ngeliatnya gini kita karena gue banyak baca sejarah ya di kampung Madinah ada satu orang Yahudi ketika salah seorang wanita muslim lewat di kampung itu ditarik kudungnya di berat bajunya sampai separut lanjang yang tarik yang berat itu adalah orang beragama Yahudi apa yang dilakukan Nabi ketika ini sampai ke telinga Nabi Nabi Muhammad mencari orang itu dan tidak menghukum Yahudi yang lain saya bilang ya Nabi ini jangan bawa-bawa bawa-bawa kelompok ya iya artinya gini yang bersalahkan dia lu ikutin Nabi dong Nabi itu gak menghukum semua orang Yahudi cuma dia yang bersalah dihukum sama itu saya saya apa namanya saya ilustrasikan ketika bendera Lailah Elo dibakar Banser orang rami-rami nyerang Banser gue yang bela sampai gue ke Garut demi apa demi gak ribut gue ke Garut pada hari kejadian gue cari siapa yang bakar itu bendera begitu ketemu gue interview dia gue bilang sama semua orang di media sosial eh lo lihat kenapa lo salahin Banser emang ini dia yang suruh Banser habis gue diserang wah ternyata lo sekarang pembela Banser wah buset deh gue mesti bagaimana betapa sulitnya menyatakan kebenaran di negara ini gue bilang dia yang bersalah itu yang demo bawa bambu bawa apa dari mulai alun-alun sampai simpang lima di Garut panjangnya kayak apa serbu Banser serbu Banser gue bilang lo kalau serbu lo penjahat nabi yang mana yang lo ikutin gue bilang gitu polisi samping gue nabi yang mana lo ikutin nabi Muhammad menghukum satu orang yang bersalah karena bersalahan tidak pernah menghukum suatu komunitas nabi yang mana yang lo ikutin bubar brother polisi itu ampun terima kasih terima kasih apa pak terima kasih ini kalau pecah pak karir saya dipertaruhkan pak terima kasih pak tugas saya pak wajib saya jauh-jauh datang sendiri kemari pak saya pengen suruh coba kalau gue gak datang mau jadi apa itu Banser orang-orang yang ini yang ini ribut itu mau jadi apa itu memang makanya tadi kata saya bawa kayak Unilever dengan LGBT netizen netizen ngomong boykot boykot Unilever padahal barang-barang produk rumah kita banyak dari Unilever enggak siapa ini oknumnya kita cari tahu dengan baik ya jangan komunitas jangan komunitasnya jangan itunya berapa ribu orang yang kerja dengan di Unilever lu masuk akal itu masuk akal dan kalau tadi ngomongin produk Cina emang sebenarnya Cina tuh luar biasa kita tuh Indonesia agak telat diproduksi dari dulu sekarang gimana ya kita mau beli barang barang buatan Indonesia barang buatan Cina kadang-kadang barang yang Cina udah jadi lebih murah dibandingkan barang pokok kadang-kadang begitu gue aja bingung gimana cara mereka buat itu gimana cara mereka buat itu kerannya itu gila loh gue gak ngerti gitu gimana caranya gue beli tongsis 200 ribu bagus banget iya kita 500 susah ini ini udah jadi bagus gitu makanya ada pempatan belajar lah sampe negeri Cina gitu juga ya kita harus belajar dengan hebatnya dia hebatnya apapun yang positif dari sesuatu kita ambil positifnya iya dong apapun apapun kecuali buat anda yang berlebihan buat anda yang kaya raya gue sarannya betul-betul lu belanja ke warung tetangga dong ya ya gue setuju tuh gue setuju juga tuh kesian dia gak bisa bersaing sama yang sama yang jaringan-jaringan gede gak bisa bersaing monopoli-monopoli bagaimana bisa bersaing dia mesti belanja ke dia juga harga gak mungkin menang lu kayaknya gak cuma selisih seribu perak come on gue bilang hidupin dia dong sekalian lu sedekah sekalian lu sedekah lu belanja disitu dong nah itu setuju lah kalau itulah itu gue setuju banyak juga yang hina gue katanya awas ya kalau ketahuan ke sini ampun gue bilang ampun gue mesti ngomong apa bukan itu maksudnya bukan gitu ya bukan gitu jadi gue ketakutan kalau pamannya ketut itu ketakutan ada yang liat kan ada yang liat kan semua salah gitu nanti lu nonton film bioskop Avenger gitu kena juga lu yang nonton film barat anak-anak udah bilang apa nih bioskop nih buka nih kalau gitu hiburan kita kadang-kadang gitu anak-anak habis dihina habis dicasi awal lap gue bilang tapi asik ada penyesalan lah penyesalannya itu adalah ketika pesan kebaikan kita itu terhenti itu penyesalan karena akhirnya dijadikan negatif gambarnya menjadi negatif ya tapi menarik sekali loh maksud gue gini gue jadi kenal babel lebih jauh sama-sama dan kan gini gue juga kan gini maksudnya kenapa di podcast ini karena gini gue juga kan gak nanya kan pada saat kita ngobrol di whatsapp kan gue gak nanya gue gak nanya maksud gue kan gak ada settingan gak ada settingan gue bakal nanya ini ini kalau lo jawab ini ini gak ada karena maksud gue semua orang pasti punya perspektif yang berbeda ini tuh tabayun sebenarnya ini tuh tabayun betul maksudnya mau setuju mau gak setuju mau kita ngobrol debat justru kalau perdebatan terjadi lebih bagus seperti ini kan kalau perdebatan pulangnya selaman rangkulan iya beres ngobrol sama-sama iya pengacara udah pada asik dah pengacara berantem depan hakim pengadilan berantem begitu kelar ngobrol ngobrol kemarin Bill Clinton si Barack Obama sama si 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 Trump siapa Donald Trump sama siapa Joe Biden Joe Biden lihat pendukungnya habis begitu kelar congratulations di kita enggak enggak ada congratulations lu awas lu musuh gue selama 5 tahun itu yang gak asik disini artinya kita harus lebih sadar ya bahwa tujuan kita satu lah Indonesia ini tujuannya satu dan presiden cuma satu dan presiden cuma satu ngapain lu pake presiden yang lain udah kelar mah di ngapain ya kelar yang didukung berarti ya udah selesai dukung udah selesai 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 udah dan jujur saja bang siapapun presiden ya ketika mendapatkan pandemi seperti ini sulitnya absolutely ini kan this is not something they predict iya betul iya kan semua rencana apa semua buyar tiba-tiba covid semuanya covid betul sekali negara segera di Amerika aja hancur berantakan dan segala keputusan yang diambil bisa salah betul karena gak puas masyarakat di bawah iya karena masyarakat dan tidak bisa memuaskan semua orang dengan keadaan covid 19 saya sempat ngobrol dengan gugus tugas juga kalau kita bebaskan semuanya maka dari kesehatan masyarakat mengatakan oh berarti kita dibiarkan dan kena covid kalau kita tutup semua ekonomi hancur mati lapar jadi iya iya kalau kita jadi salah kemegang keputusan gimana musing loh dibebasin diserang nih pasti berarti membiarkan masyarakat tidak covid ditutup roda ekonomi hancur sebenarnya ada satu solusi tapi kita sayang pemerintah kita gak mampu apa itu di lockdown tapi ekonomi disupport itu gak mampu dibebasin gak ada nanti utang jadi tetep aja semuanya tetep ada ada turki penduduknya dikit lockdown total disupply enak singgapur penduduknya dikit lockdown supply indonesia 270 ya 260 267 juta 267 juta disupply ya begitu ya itu maksudnya tadi bebe udah ngomong ya bantu UMKM bantu sekitar kita bantu sama kita dengan seperti itu mungkin ya kita seenggaknya bisa survive di momen ini selama covid ya ya bukan bukan ria lah bukan sok tau lah selama covid gue tuh ngeruk tabungan buat orang iya lah sama be buat orang bukan buat kita di rumah sama sama betul sama gimana dong gimana masa kita sendiri begini dateng ke rumah dateng ke rumah bawa panci jual dia bilang gue gak mau minta sama lokal temen SMP supi rangkot kalau gue gak mau minta sama lokal tapi di rumah gue masih punya panci yang bagus ini gue bawa bentar ya kita ke belakang tuh bentar ngambil tisu nangis gue gila sampai gitu kan sampai kayak gitu akhirnya pertama kali ayo kumpulin semua supi rangkot ada 60 sama supi tembaknya 100 kumpulin 100 gue bilang sama temen gue SMP kumpulin 100 gue upayain sendiri sembako buat dia habis lo balik lagi dp2 2 ya eh ternyata banyak yang support bro akhirnya jadi berkah tuh ya gue berkah ampe sekarang masih ada beberapa sisa yang mesti kita selektif siapa yang belum kebagian mesti gue bagi sampai sekarang iya tadi gue ngobrol sama Edozel satu youtuber dia punya temen kerja dulu gajinya 7 juta di satu perusahaan sekarang tiba-tiba di whatsapp group ngomong ada kerjaan apa gak 1,5 juta deh sebulan gue kerjain itu dia orang juga udah di PHK orang udah ini ekonomi juga lagi gak jalan semuanya dan gak bisa nyalain pemerintah juga pemerintah tadi gue kalau gue ada disana gue pusing ngapain lo lo mau ngapain udah gitu nyari pusing sendiri lagi RUHIP nyari pusing itu jadi tambah pusing nyari pusing dengan omnibus law nyari pusing dengan cipta kerja orang terkritis di bawah gitu loh itu sensitif jangan pernah buka peluang untuk tidak disetujui orang lain karena itu awal jurang iya 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 B thank you ya terima kasih banyak lo udah hadir disini gue yang terima kasih saya terima kasih banyak oh gitu terima kasih membuka pikiran orang-orang juga gitu ya mudah-mudahan ya maksudnya semuanya buat Indonesia yang terbaik buat Indonesia dan Mbak B kayaknya udah capek marah-marah nih ya jadi kayaknya sekarang mulai gayanya gaya tabayun karena temen-temen lah karena ngeliat riwayat hidup Didi Kubusir juga serius serius ini bukan bahasa bahasi brother gue paling gak temen bahasa bahasi gue liat kan dari dulu begini oh ini orang oke ini oke banget oke banget kan gue bisa cerita lo dari dulu kan iya iya bisa cerita lo dari zaman dulu kan kenapa ya karena gue dari dulu gue tau kan berarti gue udah tua juga tapi thank you ya B ya udah ada thank you saya juga kangen biar skop buka lagi jujur aja kangen anak-anak mau nonton ya kan ya anak-anak wah thank you Bapak sama-sama saya tutup thank you sukses terus mudah-mudahan semua motivasinya motivasinya semuanya bisa buat Indonesia makin maju lagi thank you Bapak you're welcome let's close this 5, 4, 3, 2, 1 and close the door oh